Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya masih di tutorial 8 9 Bagaimana kabarnya sobat hari ini semoga dalam keadaan sehat walaunya pada kesempatan kali ini kita akan belajar ini jika sobat tertarik Mari kita belajar bersama di tutorial 8 9 bagi sebagian orang mengetahui jumlah kata dan karakter dalam dokumen Microsoft Word adalah suatu hal yang sepele bahkan dianggap tidak berguna tapi bagi sebagian lainnya mengetahui hal itu adalah hal yang amat sangat penting sekali karena dipakai untuk sebuah acuan salah satu hal yang membutuhkan pengetahuan ini adalah content writer biasanya mereka menawarkan tulisan yang mereka buat berdasarkan jumlah kata semakin banyak jumlah kata yang diketik semakin mahal tulisan itu dan semakin sedikit jumlah kata yang diketik maka harganya pun akan semakin murah lantas bagaimana cara mengetahui jumlah kata dan karakter dalam sebuah dokumen Microsoft Word tertarik mengetahuinya Mari kita belajar bersama di tutorial 8 9 oke langsung saja pertama silahkan buka dokumen Microsoft Word sobat yang tentunya sudah memiliki tulisan nah disini sebagai contoh saya membuka dokumen artikel-artikel yang akan saya publish di blog tutorial 8 9 nah untuk mengetahui jumlah kata dan karakter caranya sangat mudah sekali kita tinggal lihat ke bawah ini di daerah pojok sini dan disini ada keterangan page one of five artinya dalam satu dokumen ini ada lima halaman dan yang kita sekarang ini berada di posisi halaman pertama ini halaman pertama kalau kita scroll ke bawah nah kita masuk ke halaman kedua nah disini akan menunjukkan page two of five artinya kita berada di halaman kedua dari lima halaman kita geser ke sebelah kanannya disini ada jumlah kata jumlah kata dalam dokumen ini disini ada 1405 kata lalu bagaimana cara mengetahui jumlah karakter yang ada di dalam dokumen ini kita tinggal klik ini klik nah disini langsung ada keterangan komplit nih disini ada page halamannya ada lima wordnya ada 1405 kata karakter-karakter tanpa spasi ada 8143 karakter dan karakter dengan spasi itu 9504 paragraf ada 52 paragraf dan lain ada 175 lain nah disini ini apa bedanya word dan karakter kalau word kata itu adalah ini ini adalah kata ini kata misalkan contoh ini kata nah kalau karakter ini karakter nih C ini karakter jadi sobat jangan terbalik mana kata mana karakter kalau kata itu adalah gabungan dari beberapa karakter termasuk tadi spasi itu bisa dianggap sebagai karakter atau juga tidak diikutkan tidak diikut sertakan ke dalam sebuah karakter nah itulah cara mudah mengetahui jumlah kata karakter spasi paragraf dalam sebuah dokumen mikrosoport jika suka dengan video ini jangan lupa subscribe like dan share kepada teman-teman yang juga ingin belajar mikrosoport bersama tutorial 89 sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh